ini contoh bibit yang tiga cabang ya yang udah jadi pembentukan tiga cabang saat masih dalam polybag nah ini setelah digrunding setelah ditanam di pot seperti ini contoh hasilnya ini bibit graftingan nih graftingan di sini dengan batang yang sangat kecil nah kelebihan menggunakan batang kecil yaitu rustok akan tumbuh membesar bersamaan dengan entres ya sekian atas batang atas nah ini graftingan dengan entres yang cukup kecil nih menggunakan metode V Hai ini udah terbentuk tiga cabang sekunder 123 ada tiga cabang sekunder ini daunnya udah saya rontokin semua memang coba mau dibuahkan nih yang jenis ini ini baru saja saya rontokin dan ini udah mulai netes nih akhirnya nih Hai ini contoh tiga sekunder yang dari usia sangat gini dari polybag udah terbentuk tiga sekunder tiga cabang ya bukan tiga sekunder tapi udah tiga cabang yang nanti dijadikan tiga sekunder seperti ini ini bagus untuk pot Hai nah ini contohnya ada tiga ini kebetulan satu sekunder ada dua cabang nanti kita tetap nanti kita pangkas Hai nanti pangkas mungkin disini lihat potensial bootnya sekiranya boot generatif tapi kalau dilihat ini kayaknya udah potensial semua ini nah kita juga akan lihat nih saya tunjukkan ini di sebelahnya ada Hai satu pohon yang hanya menggunakan satu cabang nih yang saya tanam di pot yang ukuran sama ya ini Hai ini satu cabang saya bikin muter-muter terus ini pembentukan cabang sendiri ini dari tonal suair mungkin Hai nah ini Hai pembentukan cabangnya kalau model seperti ini akan jauh lebih lama dibanding dengan yang sudah ada beberapa cabang di ee bibit yang kecil ya di polybag nah ini Hai nanti akan kita coba pangkas disini ini membentuk satu lingkaran ya ini membentuk satu lingkaran nanti akan dipangkas disini diharapkan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru dari ini Hai sekunder yang melingkar ini ya Hai ini memang pembentuknya agak lama Hai dibanding dengan yang sudah terbentuk cabang dari polybag dari bibit kecil Hai ini usia tanam sama ini tapi kalau dilihat hasilnya bagusan yang ini yang tiga cabang Hai nah ini setelah cabang-cabangnya saya potong Hai ini saya Hai potong disini Hai kira-kira panjang berapa putih ini dari pangkal ini 123456789 9 put dari ujung percabangan ya berarti dari primernya ini panjang skudernya saya potong sembilan put sepertinya ini enggak jadi patokan ya mau short medium atau long spurs tapi kita lihat potensial butnya ini Hai karena jenis ini ini jenis trans mau dipangkas dimanapun sering membawa bunga tunas air pun sering Hai sering bawa bunga karena cukup genjah Hai terus berikutnya sama ini Hai masih hijau ini batangnya masih hijau Hai sudah mulai menetes nih Hai sudah mulai menetes ini juga masih hijau Hai ini diharapkan nanti Hai dua tiga minggu udah ada penampakan Hai bunga Hai nah yang sebelahnya yang Hai hanya menggunakan satu cabang nih Hai satu cabang sekunder kita Hai potong membentuk satu lingkaran Hai mudah-mudahan nanti dari satu lingkaran ini ada tumbuh beberapa tersier ada butlik Hai yang nanti akan kita jadikan Hai beberapa apa namanya cabang untuk pembuhan ini boleh dibilang foundation pruning yang ini Hai karena memang sengaja untuk membentuk cabang-cabang Hai naik ke atas yang nanti membentuk seperti ini Hai jadi agak lama kalau pembentukan cabangnya menggunakan bibit yang hanya menggunakan satu cabang dari awal Hai dan kemungkinan pun nanti tumbuh butnya enggak serentak ya hanya kebanyakan di ujung ini kenapa saya mangkasnya masih hijau biasanya kalau masih hijau Hai dia akan tumbuhnya cukup merata Hai enggak hanya di ujung kita akan update beberapa hari kedepannya biasanya dua dua minggu ke depan udah mulai ada penampakan pecah tunas ya boot break cukup dulu sementara ini video dari saya nanti akan rajin-rajin upload lagi kemarin juga udah dimarahin tuh sama istri jadi males update video terima kasih terima kasih